Terima kasih pemirsa, anda masih bareng saya dalam DK Show. DK Show tentunya masih sama saya. DK, kan DK boleh dong, ada Niki Chiyo gitu kan, ada brandnya Mazuki gitu kan. Itu kan masing-masing mencerminkan entitas desainernya gitu kan. Tapi saya pengen tahu nih, dari apa yang anda lakukan berdua, kemudian kalau Miranda sendiri sedang membuat desain, itu pakai apa ya istilahnya tuh, di sketsa langsung atau pakai komputer untuk khusus software fashion design gitu? Semuanya sih sebenarnya. Oh semuanya bisa ya, tapi lebih nyaman yang mana? Proses saya tuh sebenarnya berantakan banget. Jadi nggak stick tuh satu sih, beda-beda. Oh oke, tergantung moodnya ya saat itu ya? Iya, iya. Oke, nah kamu lebih suka bikin karya itu pada saat ada inspirasi atau kamu memang men-setting diri kamu untuk setiap hari mungkin buat desain atau gimana? Buat saya sih harus ada disiplinnya ya. Yang penting ada outputnya aja. Jadi kalau misalnya ketemu suatu saat yang sesuai, dan magic happens, so you never know. Iya, dan itu bisa di-create ya? Iya. Magic itu bisa kita create ya? Iya, tapi harus dikerjain terus menerus. Bukan cuma passion, tapi juga harus punya vision ya? Iya. Nah itu yang buat kamu tetap bertahan. Tapi kalau kamu sudah bikin desain gitu, dan kamu langkah selanjutnya apa? Kamu milih bahan atau kamu ngapain? Saya kerjanya suka paralel ya. Jadi selagi cari bahan dan desain itu berbarengan kayak gitu. Jadi sekali udah lihat bahannya, mungkin baru kerjain sketsanya, baru dijadikan prototipe dan sampel langsung. Kadang-kadang mungkin digambar dulu desainnya, baru dicari bahannya dan dibuatkan prototipe sampelnya. Cari bahan susah nggak di sini? Banget, susah banget. Emang bahan kamu, Miranda, yang kayak apa sih yang kamu pengen banget bahwa itu bahan khusus atau harus didatangkan dari luar negeri atau gimana? Of course, harus bahan yang spesial ya. Kalau in the end of the day, the reason kenapa kita pilih baju atau suka satu pakaian baju itu kan karena of the comfort atau tekstur yang dicari. To every different people, every different person gitu. So, it is tough untuk mencari handfill yang bagus buat saya ya. Akhirnya kamu ketemu itu kebanyakan barangnya, bahannya dari mana? Kebanyakan bahannya itu saya kalau bisa develop sendiri atau kerjasama dengan lokal tekstil supplier sih. Oh gitu ya? Iya, harus pintar-pintaran. Soalnya di Indonesia itu menurut saya tekstil resources-nya masih sangat limited. Jadi untuk bisa membedain diri sendiri dengan desainer lokal yang lain juga, it's very competitive. Jadi harus tetap, setiap season sih harus tetap keluar ke sana, fokus, cari yang sesuai, cari yang berbeda dengan yang lain. Itu yang jadi kelebihan kamu dengan desainer lain? I hope so. Terus kalau orang tanya, Miranda, hasil desain kamu itu keunikannya di mana? I think sejujurnya di dunia fashion itu there's nothing new under the sun ya. Jadi semuanya udah pernah dikerjain. Jadi mungkin keunikan saya itu lebih di attitude brandingnya. brandingnya, attitude brandnya sendiri. Because for my branding itu, we always cater to the misfits, the misunderstood minorities and variation of people. So that to me, if kalau ada orang yang bisa appreciate that, that's probably my market. Ini baju kamu karya sendiri? Yes. Nah, ini agak-agak K-pop bukan ya? I don't know, but open interpretation, I think. So that's what it's about. Coba dong, berdiri dong, liatin ke penonton. Nah, coba kamu cerita tentang baju kamu sendiri. Ini konsepnya seperti apa? Sambil berdiri, coba sambil berdiri. Nah, itu kan lucu tuh ada itunya tuh. Nah, keren ya? Simple tapi keren kalau menurut gue. Coba ceritain dong, ini konsepnya apa? So, konsepnya, ini sebenarnya koleksi terbaru saya dari Paris. I don't know, well, konsepnya itu selalu buat Mazuki itu playful ya. We like to play with like a different proportions dengan baju and whatsoever. Jadi, we have it for men's and women's juga, it's unisex. And you know, it's very, apa itu namanya, if it's all sizes. I mean, we have different sizes, but yes. Ya, tapi jangan liat gue gitu waktu ngomong all sizes. Nina, sekarang cerita tentang konsep desainnya Nina. Kalau Niki Chiyo itu selalu, I always try to make clothes, yang bisa dipakai. Kalau ada kata selamanya, untuk selamanya. Soalnya menurut saya... Kayak cinta, selamanya. Cintanya gak selamanya. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau karya Niki Chiyo, selamanya bisa ya? Bisa, kalau... Soalnya gini loh, saya tuh suka banget kayak... Kalau misalnya when someone kayak hand down, biasanya suka hand down tuh kayak jeleris gitu ya, dari ibu, keanak, buat kawinan. Nah, tapi kan kalau misalnya baju, zaman sekarang tuh apalagi dengan adanya fast fashion gitu, biasanya abis tiga bulan, dua kali pake lah, satu kali pake terus dibuang gitu. Udah lah, gue gak mau pake lagi, malu dong sama followers gue. Nah, tapi I would like to create clothes that makes meaning. Jadi supaya nanti, kalau misalnya kamu tahu besar, kalau misalnya kamu punya anak, anak kamu nanti ada acara apa, then you can pass it down gitu. Oke, soal bahan gimana? Ada kesulitan juga gak kayak Miranda? Soal bahan iya. Soal bahan, soalnya karena saya punya visi seperti itu, jadi bahannya harus bagus banget. Terus gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya so far, nah, Niki Chiyo tuh ada dua sebenarnya. Kita tuh ada white label yang lebih fast fashion, sama ada black label yang lebih mahalnya. Black label? Bukan ya? Bukan ya, tapi bisa dibilang kayak gitu lah. Biasanya kan kalau spirit putih sama itu gak beda tuh. Apa yang membedakan keduanya itu, Nin? Kalau white label, lebih fast fashion, and it's more younger and trendier. Jadi kita ada new arrivals every week gitu. Oh, setiap minggu? Setiap minggu. Dan terus itu available mostly online. Oh, oke. Kamu lebih cocok yang mana? Kalau dari sisi bisnisnya nih? Sisi bisnis yang make money, ya of course. Yang white label. Cepet soalnya ya. Cepet. Finance-nya juga pasti akan bilang begitu. Ya kan kamu juga belajar bisnisnya kan? Tapi kalau misalnya black label, of course, untuk kalau misalnya ngeliat ke depan, fashion ke depannya nih dengan adanya millennials, kalau millennials sekarang yang lebih appreciative terhadap brand, baju, dan terus-terus slow fashion gitu, black label itu is the future of the brand itself. Jadi saya nggak bisa neglek dua-duanya harus satu sama lain harus saling seimbang. Nih, soal pasar sendiri Miranda, bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun? I think perkembangannya baik, baik saja sih. I think lebih banyak orang karena dengan adanya lebih banyak desainer ready-to-read di Indonesia, jadi konsumennya juga lebih bisa menghargai local talent kayak gitu. Saya mungkin, I've only been around selama tiga tahun ya, jadi for me itu masih, tiap tahun itu masih dipelajari, masih, for me it's still observation level, tapi so far sih, thank God, oke. Ini kan never ending process ya, semua ya. Tapi Nina pernah, ini nggak mapping pasar misalnya, kalau untuk karyanya Nicky Chiyo itu lebih cocok untuk pasar yang seperti apa, segmen seperti apa? Ya, ya, we do. Apalagi sekarang kan, kalau dulu masih manual, kalau sekarang udah ada di Google Analytics, soalnya lebih gampang. Kita soalnya juga semuanya jualannya kebanyakan online, 60% penghasilan kita itu online. Jadi terus mau nggak mau memang harus, memang harus dari Google Analytics kita lihat pasarnya itu seperti apa, mereka suka apa, kayak gimana, dan kenapa gitu, kenapa mereka nggak beli. Even down to, kalau misalnya soal data itu, kita tuh kenapa mereka cuma, misalnya masuk, misalnya cuma berapa detik gitu, kenapa mereka nggak beli gitu. Keren ya, sekarang makin mudah ya. Justru artinya bisnis ini semakin simpel ya. Not really. Susah amat jawabnya. Sebenarnya agak juga, agak kayak gitu juga. Oh ya sudah, kalau gitu curhatnya di setiap yang berikut aja. Kita break dulu, biar ambil minum dulu. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam D-Casial. Terima kasih. Terima kasih.